Oke, kita lanjut ya. Tadi videonya terputus ternyata. Oke, tadi kita sampai di sini ya, aktivitas autopilot. Jadi bagaimana caranya kita bisa membebaskan EPW kita dari aktivitas-aktivitas yang autopilot? Yang pertama adalah kita perlambat pola kehidupan kita. Bangun kesadaran pada apa aktivitas yang kita lakukan secara otomatis selama ini dan mulai melakukan pendekatan bekerja secara sengaja dan penuh niat. Jadi gini loh, kita itu keseringan, serba otomatis, serba terburu-buru sehingga kadang-kadang kesadaran kita tidak kita gunakan untuk kemajuan kehidupan kita. Contoh seperti yang tadi misalnya, sedang kita bosan, otomatis kita langsung pegang handphone. Coba deh pada saat kita bosan, sadari. Saya lagi bosan. Muncul keinginan apa ya? Oh, saya harus ubah keinginan ini. Nah, itu yang namanya kita membangun kesadaran yang autopilot di dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul melakukan sesuatu itu bukan karena otomatis, tapi karena memang kita niat gitu. Kita pengen melakukan itu, saya sadar dan saya tahu itu baik dan saya sengaja melakukan itu. Jadi, kita bisa membebaskan EPW kita bukan berarti kita tidak boleh buka medsos. Tapi kita jadikan medsos itu sebagai bukan bagian dari autopilot. Bukan dari aktivitas autopilot. Jadi, misalnya gini, saya mau buka medsos kapan? Nanti, jam di atas jam 9 malam. Setelah saya selesaikan semua urusan saya, saya mau buka medsos. Berapa lama? Ya, mungkin 30 menit. Oke. Saya lakukan itu secara sadar dan memang pengen mencari sesuatu dan saya batasi waktunya. Ah, itu namanya itu yang kita bilang sebagai kita betul-betul bekerja secara sengaja dan penuh niat. Oke. Saat bosan, kita harus latih. Jadi, aktivitas autopilotnya itu apa? Misalnya, saat bosan ambil Quran. Saat bosan ambil sink planner, baca lagi. Saat bosan cari buku. Ya kan? Saat bosan cari anak supaya bisa main sama anak. Karena main sama anak, sepengalaman saya itu bikin kita refresh juga. Lihat senyum mereka, dengar mereka ketawa. Ketika teman-teman mulai nyadar, kemudian kita memilih pendekatan yang lebih baik dengan secara sengaja dan penuh niat, ini yang kita sebut sebagai membebaskan EPW pada hal-hal yang bermanfaat. Oke. Sampai sini clear ya teman-teman ya. Kita membebaskan EPW kita pada hal-hal yang positif. Jadi, saya pengen teman-teman itu mulai nyadar, mulai menikmati, mulai belajar untuk melihat setiap momen yang kita lewati ini. Jangan sampai terlewat begitu saja. Jangan sampai tahu-tahu kita sudah di kantor, tahu-tahu kita sudah sore, tahu-tahu sudah sampai di rumah. Kita tidak menikmati momen-momen itu. Isinya buru-buru semua. Karena terlalu banyak aktivitas autopilot. Memang ada beberapa aktivitas autopilot itu yang bermanfaat. Ada. Contohnya misalnya ya, sering nggak kayak gini teman-teman. Mau pergi ke kantor nih, berumah kosong. Hanya ada teman-teman sendiri. Sampai di mobil, terus kepikiran. Tadi berumah sudah dikunci belum ya. Tadi sering kan kita kepikiran kayak gitu. Atau saya dulu itu sering banget waktu di kampus, sudah sampai di kelas. Ih, tadi motor sudah dikunci stang belum ya. Jaman-jaman anak-anak motor itu kan. Kuncinya bisa dicabut, tapi stang motornya belum tentu dikunci. Nah, itu penting buat keamanan kan. Ada yang lebih safety lagi, garpunya udah dipasang belum. Motor jaman dulu tuh ada garpu di bawah. Saya nggak tahu motor sekarang. Terus, akhirnya saya turun lagi tuh ngecek. Oh, ternyata sudah. Nah, anda yang bilang, aduh, tadi pintu rumah udah dikunci belum ya. Balik lagi ke rumah ngecek, oh ternyata sudah dikunci. Itu tangan udah punya memori. Begitu tutup pintu, ceklek langsung kunci. Otak kita udah nggak jalan lagi. Kita udah nggak mikir lagi. Kita nggak menikmati momen kunci pintu. Karena tangan udah tahu apa yang harus dilakukan. Muscle memory-nya udah jalan sendiri. Kayak-kayak gitu sih, bagi saya oke lah. Masih oke. Tapi, hal-hal yang sifatnya membuang-buang waktu kita. Apalagi kebersamaan kita bersama keluarga. Itu jangan sampai lewat begitu aja. Itu harus kita nikmati. Jadi, gimana dong caranya? Ya, bangun kesadaran. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih menikmati momen ini? Tanyakan ke diri. Itu juga bagian dari membangun kesadaran. Apa yang harus saya perbaiki supaya momen ini bisa lebih nikmat? Misalnya, teman-teman lagi sama anak, sama keluarga. Terus, teman-teman mulai berpikir. Aduh, kok saya jarang yang menikmati momen ini? Padahal saya sering. Tapi kok pikiran saya kadang-kadang berada di tempat lain? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memperbaiki diri? Tanyakan seperti itu. Apa yang harus saya perbaiki? Kapan saya bisa seperti ini lagi? Dan seterusnya. Saat ibadah, saat istirahat, saat meeting. Hadir sepenuhnya. Nikmati momen itu. Perlambat pola kehidupan artinya kita menikmati tiap momen yang lewat. Bukan asal lewat. Asal menua. Tapi kita nggak dapat isinya. Oke, jadi mulai bangun kesadaran. Saya setiap habis makan, apa yang, hasrat apa yang muncul? Aduh, pengen rokok. Tanyakan ke diri sendiri, tanyakan. Penting nggak sih rokok habis makan? Emang ada, emang kalau nggak rokok setelah makan, apa yang dirasa? Tidak enak perasaan. Ya, emang kalau tidak enak, kenapa? Apakah ini sehat? Nah, bangun pertanyaan seperti itu. Sehingga nanti teman-teman akan mendapati bahwa, oh, ternyata banyak hal di luar aktivitas kita, di mana kita itu melakukan sesuatu, tetapi tidak kita butuhkan. Kita nggak butuh. Ternyata saya nggak butuh ini. Ternyata saya nggak butuh itu. Sama kayak medsos. Berapa banyak medsos yang ada di dalam handphone kita? Satu handphone kita, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada Telegram, ada WhatsApp. Banyak banget medsos di sana. Nah, coba deh tanyakan ke diri sendiri. Apa sih yang betul-betul saya butuhkan? Yang nggak dibutuhkan mending hapus aja deh. Supaya kita lebih menikmati hidup gitu. Terlalu banyak medsos, terlalu banyak barang, terlalu banyak baju, terlalu banyak sepatu, itu justru malah membuat kita habis waktu untuk mengurusin benda-benda itu. Jadi kalau Anda benar-benar mau menikmati hidup, hiduplah dengan minimalis. Minimalis, kalau Anda tidak sepakat dengan term minimalis, oke, hiduplah dengan esensial. Hiduplah dengan barang yang Anda butuhkan, dengan medsos yang Anda butuhkan, dengan urusan yang Anda butuhkan. Anda pasti lebih menikmati hidup. Ketika Anda terlalu banyak urusan, terlalu banyak barang, terlalu banyak medsos, Anda jadi terlalu sibuk dengan semua itu, tapi belum tentu membuat Anda happy. belum tentu membuat Anda mencapai goal Anda, lebih dekat dengan goal Anda. Oke, bentar ya. Oke, yang kedua adalah, ketika Anda bekerja dengan mode autopilot, Alhamdulillah, hampir tidak mungkin untuk mundur selangkah dari pekerjaan dan menentukan apa yang penting sebagaimana berpikir lebih kreatif dan bagaimana bekerja lebih pintar. jadi autopilot itu bukan cuma soal gangguan. Bisa juga soal rutin loh teman-teman. Bisa juga soal rutin kita selama ini. Saking kita sering melakukan itu, kita jadi udah kayak robot gitu. Datang langsung kerja. Dan pada akhirnya, Anda tahu, Anda akan dapat hasil yang sama. Kapan ada masalah lebih besar, Anda langsung mentok. Karena proses kreatif itu di-block. Terlalu autopilot menyebabkan kita mentok. Bahkan di urusan rutin kita. Jadi kata kuncinya apa? Selalu bangun kesadaran tentang apa yang kita lakukan saat ini. Sehingga, Anda selalu stay connect dengan goal Anda. Stay connect dengan HLTV Anda. Stay connect dengan gambaran ideal masa depan yang Anda inginkan. Ini yang bikin hidup itu asik. Kurang nikmat apa hidup kalau kita bisa hidup penuh dengan kesadaran. Being present di setiap momen yang kita lewati. Warren Buffett yang ngomong menghindari hal yang salah itu sama pentingnya dengan beraksi pada prioritas besar dalam hidup Anda. jadi menghindari hal yang salah itu sama pentingnya. Melakukan hal yang benar itu penting. Menghindari hal yang salah itu juga sama pentingnya. Asik ya. Jadi dua-duanya penting. Kita harus punya pengetahuan mana yang penting dalam hidup kita. Tapi kita juga harus punya pengetahuan mana yang harus kita hindari. Karena berkaitan dengan to down list to down list itu godaan itu begitu godaan itu begitu menyerap dalam kehidupan kita. Gini loh godaan itu halus banget gengku kita. Sampai-sampai kita gak sadar kita udah pindah jalur. Waduh saya udah nonton Youtube 3 jam gak terasa halus banget itu. Ada orang baik ya orang baik tapi karena dia berteman dengan orang jahat dia gak sadar lama-lama dia jadi jahat. Ada orang soleh ini ada orang soleh tapi dia berteman dengan orang yang misalnya tidak pernah sholat. Awalnya dia beranggapan sholat harus tepat waktu. Lama-lama kalau dia berteman dengan orang yang tidak pernah sholat akhirnya mindsetnya bergeser. Gak apa-apa lah sholat agak bergeser waktunya. Yang penting masih sholat. Nanti lama-lama berpikir lagi ah gak apa-apa lah sholat akhir waktu yang penting masih sholat. Nanti lama-lama berpikir lagi ah gak apa-apa lah sekali-sekali gak sholat. Coba lihat godaan itu halus sekali mainnya. halus banget. Dia menyerang kelemahan kita dia tahu bagaimana cara memancing kita dan memiliki to-down list adalah cara yang luar biasa untuk mendukung struktur hari dan mendapatkan kebebasan. Di otak kita itu ada yang namanya otak reptil. Dia berperan untuk mengeluarkan respon lawan atau lari. Urusan menjaga kehidupan. Kalau ada masalah perintahnya langsung lari. Kalau dirasa bisa melawan perintahnya adalah lawan. Cari nikmat. Hindari sengsara. Ini otaknya reptil. Ini adalah kelemahan kita. Jadi akan ada bisikan kayak gini. Ngapain capek-capek kerja. Mending nonton. Itu loh episode hawk-eye. Belum kamu nonton. Padahal sudah terakhir kemarin. Pasti ada. Ada godaan-godaan seperti itu. Jadi godaan halus itu selalu ada untuk memancing kelemahan kita. Kita perlu disiplin untuk membebaskan diri kita. Bukan hanya untuk urusan yang penting tapi juga kita tahu mana yang harus kita hindari. Saya melihat banyak banget orang hebat. Banyak orang hebat yang jatuh cuma karena masalah disiplin. Anda mungkin merasa bebas mengatur diri. Oh ini kan diri saya sendiri saya yang atur. Tapi nyadar gak bahwa diri anda sebenarnya walaupun anda anggap diri anda itu bebas sebenarnya anda itu masih diatur oleh lingkungan. Diatur sama godaan. Diatur sama nafsu. Diatur sama temen negatif anda. Nah suatu saat anda bisa punya pilihan mau kerja atau tidak hari ini. Kalau hari ini anda disiplin dan anda betul-betul disiplin membangun kehidupan suatu saat anda akan punya pilihan itu. Tapi kalau anda hari ini tidak disiplin anda akan terus dipaksa untuk bekerja sampai dengan anda tua. Sibuk muda ini yang favorit banget saya waktu masih di kuliah sibuk muda tua itu punya peluang untuk santai. Tapi kalau waktu muda santai tua kemungkinan besar kita akan dipaksa terus untuk sibuk. Jadi tools ini membantu kita untuk say no pada hal-hal yang tidak relevan. Nah jika anda ingin sukses terkadang yang bikin kita sukses itu bukan cuma punya goal. kita bikin goal setting saya dulu tulis di dinding ditempel 20 goal 5 tahun ke depan itu bagus tiap hari saya lihat saya termotivasi saya waktu itu tulis goalnya saya pengen punya motor sendiri di usia 20 tahun saya pengen beli mobil sendiri waktu kuliah Alhamdulillah itu semua tercapai pengen nikah tepat waktu tapi ada juga yang tidak tercapai tapi saya gak kebayang kalau saya gak bikin kayak gitu sama sekali misalnya ya asal jalan aja ya bisa jadi lebih buruk gitu tapi kita gak cukup punya goal saja karena kita juga harus punya pengetahuan tentang apa yang harus kita hindari supaya tidak ada perdebatan terlalu panjang di dalam diri kita untuk masalah enak ini deh dulu kayaknya harus nunda dulu deh nah itu tuh jadi caranya gimana ya hindari godaan hindari godaan bapak-bapak nih misalnya tiap sore pulang kantor udah capek kan udah capek willpowernya udah tipis ya tapi jalan pulang itu selalu lewat misalnya tempat prostitusi pertama kali lewat tahan godaan gak mungkin tapi kalau kita lewat situ terus di kondisi kita yang sedang lemah lama-lama hancur juga itu pertahanan jadi caranya gimana dong ya hindari dong hindari kan bisa cari jalan yang lain kita mau punya motivasi sebesar apa ya sebesar apa dalam dalam menghindai dalam dalam misalnya melakukan sesuatu tapi kalau kita terpapar terus sama godaan gak kuat kita gak kuat itu sebabnya dalam agama saya agama Islam ada aturan tentang menundukkan pandangan awalnya saya pikir untuk apa menundukkan pandangan terhadap lawan jenis itu juga kita tidak kepikiran aneh-aneh kita tidak tidak sampai terlalu jauh ternyata gak bisa ternyata gak bisa laki-laki normal nih kayak saya lihat perempuan cantik pasti ada sesuatu yang bergejolak di dalam diri saya makanya dalam Islam itu dijaga banget menundukkan pandangan pandangan pertama menatap oke keduanya harus menundukkan pandangan tidak bersentuhan tidak bersentuhan gak boleh bersentuhan lawan jenis kenapa? karena kalau bersentuhan ada peluang godaan disana ada aturan ada aturan untuk menutup aurat ada aturan untuk menundukkan pandangan ada aturan untuk tidak bersentuhan ini semua adalah cara agama untuk menghindarkan godaan dari setiap manusia untuk supaya manusia itu jadi orang yang baik gitu ada istri udah nikah ada suami udah nikah baik-baik tapi kalau terpapar godaan terus tidak menjaga pandangan saling bersentuhan melihatnya juga yang tidak menutup aurat lama-lama hancur itu pertahanan ya lama-lama hancur banyak juga yang error banyak juga yang error makanya dalam agama saya itu di islam itu ada ayat yang sangat menarik bagi saya dan ayat ini selalu saya bedah berulang-ulang di kelas parenting yang saya bawakan sejak 5-6 tahun yang lalu itu di surat An-Nur ayat 30 katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangannya itu maksudnya apa? disuruh menudukkan Abu Suhrim itu adalah pandangan karena itu untuk menjaga kemaluannya wow furu jahum itu kemaluan kemudian ayatnya dilanjutkan lagi sesungguhnya yang demikian itu lebih suci lebih suci bagi mereka maksudnya dengan kita melakukan itu menudukkan pandangan otomatis kita menjaga kemaluan itu jauh lebih baik bagi manusia-manusia yang beriman kemudian ditutup dengan Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat kalau saya lihat konteks ayat itu urutannya luar biasa dari mana dari mana dari mana konsep pornografi bisnis pornografi itu menyasar anak laki-laki Anda pernah tahu bisnis pornografi itu target mereka adalah anak laki-laki kelas 4 SD diharapkan bagaimana caranya mereka terpapar pornografi karena dari pandangan rusak kemaluan mereka nah ayat ini ribuan tahun yang lalu udah mengingatkan untuk menjaga kemaluan jaga pandangan jaga pandangan itu jauh lebih suci dan kalaupun kamu melakukan Allah maham mengetahui apa yang kalian berbuat so toolsnya ini saya masih bicara soal Islam ya saya agak keluar sedikit tapi saya ingin kasih pandangan bahwa dalam Islam dalam agama saya supaya laki-laki itu menjadi orang yang baik bukan menjadi laki-laki yang sembarangan dia dibekali dengan banyak sekali tools untuk menghindarkan dia dari godaan pertama harus menundukkan pandangan menundukkan pandangan lihat perempuan cantik Masya Allah yang dipuji Allah bukan wanitanya setelah itu tundukkan pandangan kemudian yang kedua jangan bersentuhan kemudian yang ketiga tutup aurat apalagi kalau yang kita lihat itu wanita yang tidak menutup aurat langsung menundukkan pandangan supaya kita terhindar dari godaan menghindari godaan itu penting sehingga ini yang membantu kita tetap on track saya kasih contoh lain deh misalnya sudah cukup soal menundukkan pandangan misalnya soal diet deh diet diet jauh lebih baik anda atur mana makanan yang harus anda hindari bahkan hindari juga godaannya daripada mereka yang habis waktu sepedaan atau kardio 5 km setiap hari which is yang terbakar mungkin sekitar 3000 kalori lalu dia mereward dirinya mampir makan bubur 2 mangkok di jalan yang kalorinya mungkin 6000 kenapa 2 mangkok? alasannya karena butuh energi balik ke rumah ini teman-teman mungkin pikir aneh ya enggak ini saya rasain bener jadi satu momen kemarin grup RT disini ngajak goes ya ngajak goes saya enggak nyangka sejauh itu jadi saya enggak bawa handphone saya enggak bawa dompet saya pikir deket aja karena yang ajak saya itu orangnya gendut-gendut semua ya maksudnya gendut-gendut itu ya badannya lebar-lebar gitu loh paling kurus mungkin saya gitu kemudian ternyata memang jauh kita muter-muter Karawaci BSD Kibik balik ke rumah saya itu ngitung pas pulang saya nanya kita berapa ya saya itu wah hampir 40 kilo pulang pagi tapi yang menarik adalah ketika sampai ke sana lewat-lewat BSD sana nyampe istirahat ke apa namanya warung pecel katanya paling enak udah makan di sana saya enggak bawa uang dong akhirnya saya ditraktir sama mereka habis itu pulang lagi yang terjadi adalah kalori terbakar berapa makan di sana dua piring pulang lagi kalori yang terbakar enggak seberapa sehingga kalau kita perhatikan ya memang badannya begitu walaupun lebih kuat goes daripada saya saya mungkin karena enggak biasa jadi teman-teman ini soal menghindari pantangan kalau teman-teman niat-diet nih niat-diet terus di rumah itu banyak makanan bersebaran di kamar ada makanan makanan enak di dapur ada di ruang tamu ada terus anda sementara mau diet lama-lama hancur itu pertahanan kalau anda mau diet atur waktu desain latihan apa yang cocok desain jumlah kalori yang harus masuk dan hindari godaan makanan kalau perlu disingkirkan semua masukkan semua ke lemari nah ini baru benar oke itu baru benar adik saya kemarin tuh sempat sempat sekitar dua bulan lah ada di Karawaci ya jadi dia bilang gini berat badannya tuh naik lima kilo waktu tinggal disini sebelum pulang ke Makassar alasannya apa karena istri saya masak yang enak-enak iyalah istri saya kan jago masak memang dia pasti masak yang enak-enak gak ada orang saya saja itu dia selalu masakin yang enak apalagi ada orang masakannya lebih spesial lah dia gak tahu kalau saya itu lagi puasa luar biasa godaan dalam rumah anda bayangkan saya lagi puasa godaan di rumah istri masak enak-enak iya buat anak-anak dong itu ngeri godaannya saya lebih baik ya kalau saya lagi intermittent fasting atau saya lagi puasa sunnah mending saya keluar rumah deh saya sibuk di luar tau-tau pulang udah azan nah itu saya enak langsung buka puasa tapi kalau saya di dalam rumah aduh paling sulit bertahan sampai jam 6 sore padahal kalau saya lagi gak puasa sunnah intermittent fasting saya itu jam jendela makan saya itu jam 4 sore sampai jam 6 sore sunnahnya kan gak makan setelah maghrib tapi kalau saya di rumah gak ngapa-ngapa gak kemana-mana istri masak itu godaannya susah banget sama orang yang ingin menghindari alkohol lebih baik hindari godaannya siapa godaannya ya temen orang yang ingin menghindari yang berhenti merokok hindari dulu godaannya siapa ya itu temen kadang-kadang kan kita udah berhenti tapi temen nawarin insya Allah anda sukses kalau anda pakai cara seperti ini sampai ada riset kalau anda mau sukses diet jauhkan cemilan dari jangkauan tangan anda nih misalnya nih anda tahu ada cemilan tapi anda taruh di meja yang anda gampang ambil itu membuat diet anda gagal lebih baik taruh cemilan itu di walaupun anda masih bisa lihat tapi anda harus bergerak nah itu magernya masih lebih besar lebih baik dimasukin aja semua ke lemari deh gak usah kita lihat ya itu ternyata ngefek kita itu loh kadang duduk mau ganti channel remote disana kita malas kok iya sampai kita panggil nah nah tolong ambil remote jadi ini ini cukup panjang ya saya jelaskan soal soal godaan tapi saya harap teman-teman paham dan mulai membangun kesadaran bahwa yang tadi dikatakan oleh Warren Buffet menghindari hal yang salah itu sama pentingnya kok dengan beraksi pada hal yang benar jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan tapi kita juga harus tahu apa yang harus kita hindari sehingga kita betul-betul lebih powerful dalam menjalankan kehidupan kita oke ini video sudah cukup panjang kita jeda dulu ya